selamat menikmati yang katanya yang punya oke 14 in ya TV ini hidup ada suara cuma gambar gelap dan condong kurang brightness seperti itu mereknya Akira 14 in oke kita colokkan dulu oke kita coba dulu untuk unitnya ini oke teman teman jangan lupa like share dan komen di kolom komentar dan saya tunggu subscribe nya ya oke televisi indikator nyala oke tuh layar ada biru nampak biru ya tuh Akira dan saya kasih antena dia gambarnya seperti ini tuh gelap ya jadi kerusakannya seperti itu teman teman kita pindah-pindah channel juga begitu tuh masih tetap ya tuh saya pindah menu saya bikin brightness oke ditambah brightness juga gak mampu ya gak mungkin terang oke teman teman untuk kerusakan ini kemungkinan kita cek dulu untuk PSU nya ya tidak lama lagi mari kita kita matikan dulu dan kemungkinan besar untuk kerusakan seperti ini kita cek di bagian PSU juga arus yang 115 oke teman ini penampakan mesinnya dan sepertinya untuk modul audio juga pernah dioprak ini sama toser lain jadi kita fokus di bagian gambar oke kita ambil kita teliti untuk LQ-LQ nya kemungkinan ada yang kembung oke untuk cek fisik dan tidak ada yang menonjol ataupun tidak ada nampak kembung untuk kapasitor jadi untuk lebih jelasnya kita copot dulu kita keluarkan untuk mesinnya jadi untuk kabel-kabel oke mari kita periksa dulu oke teman sambil kita seleksi ya kita cek fisik jadi gambar gelap cuma ada samar-samar dan saya penasaran di saya penasaran di LQ tegangan tingginya oke oke tuh LQ nya coba kita copot dulu kita periksa jadi nanti kalau kapasitor ini tidak kalau tidak kumbung ataupun tidak meletus kita pasang lagi selanjutnya yaitu nanti kita pengejakan di bagian arus ya oke tampaknya untuk kapasitor ini masih utuh tidak mengalami kebocoran ataupun meletus oke untuk kabel AC nya kita pakai eksternal dan tadi untuk kapasitor kita pasang lagi oke untuk pengukurannya saya pakai apometer digital ground saya kasih di ground untuk kabel hitam oke untuk berub merah kita cek dulu untuk kabel ya untuk kabel hitam nanti kita buat ngecek oke untuk mesin kita nyalakan kita cek dulu di tegang tinggi yaitu 111 ya oh 111 betul masih bisa ditoleransi 24 volt untuk oke untuk partikel bagus 24 volt ini yang bagian bagian 12 volt normal dan ini untuk yang 24 volt normal ya oke teman teman selanjutnya saya oke untuk unit nya kita tengok dulu di layar masih tetap gelap ya tidak tidak ada penampakan padahal ini sudah saya colokkan oke teman kita periksa dulu di bagian playback oke ini saya menemukan ya ataupun ada kejanggalan oke ini saya menemukan ya yaitu sebuah dua buah resistor yang sudah lapuk dan berkarat untuk kakinya ini oke ini nanti saya ganti ukurannya yaitu 15k dan 10k oke kita ya kita periksa lagi ini ada juga ya yang berkarat ini kakinya kemungkinan lembab yang ukurannya yang ini 10k dan 15k yang terakhir ini 220k oke saya copot untuk ketiga R tadi ini yang 220k oke ini untuk yang 10k ini ya kecil ya dan terakhir buat yang 15k nanti kita carikan dulu untuk penggantinya untuk penggantinya soalnya ini sudah lapuk untuk kaki-kakinya ini ya penampakannya 220k 10k dan 15k ini kita carikan penggantinya dulu oke ini saya menemukan ya ini ada penggantinya saya pasang nanti disini oke teman-teman jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar dan saya tunggu untuk subscribe-nya ya oke ini semua saya pasang dengan menggantikan 3R ini nanti oke sudah selesai untuk penyodorannya sudah saya gantikan yang di atas juga saya ganti juga yang 220k oke untuk my unitnya kita coba dulu ini penggantinya setelah penggantian oke kita tengok dulu di layar setelah penggantian 3R oke teman-teman penampakan normal ya televisi langsung clink ini karena efek dari sinar dari depan bengkel ya jadi kelihatan silau oke mantap untuk gambarnya bagus oke mantap ini dalam keadaan masih hidup oke teman-teman dengan menggantikan 3R resistor televisi ini sudah bisa normal lagi dan gambar langsung oke semakin panas semakin bagus untuk gambarnya oke 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 teman-teman terima kasih ya cuma penggantian 3R resistor dan saya ucapkan selamat sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati